Intro Nah dari yang sebelumnya aku kasih tau Jadi hari ini aku mau bikin konten baru itu Dan konten barunya itu kan namanya Podcast Roleplayer Nah Podcast Roleplayer itu berarti aku bakal Nge Ngewawancarain setiap orang yang ada di Roleplayer Nah itu tuh boleh Siapa aja dan gimana aja Itu dia boleh Masuk ke podcast ini Asalkan dia Roleplayer Nah walaupun dia bekas pemain Roleplayer juga gak apa-apa sih sebenernya Jadi aku pokoknya intinya podcast ini Bakal jadi Podcast khusus Roleplayer Pokoknya Kalo kalian mau tau Aku bakal ngomongin apa aja sama mereka ini Kalian harus subscribe Like dan komen Oke sekarang aku mau Telepon line Si ownernya Jadi Kita bakal Lebih tau Oke Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita coba Semoga bisa ya Halo 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 Selamat sore Putus ya kak Iya Kedengeran suaraku gak? Dengar Dengar Udah kan? Udah nih ya Udah Udah Halo kak Aku panggilnya siapa? Aku panggilnya admin aja Apa mimin? Kakak aja deh Oh kakak aja ya Kakak ya Biar lebih akrab Jangan tegang ya kak Enggak 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 Cuma aku tuh beneran excited banget Tau gak sih Ini tuh Gak tau aku pengen aja bikin konten kayak gini kan Terus Tadi aja tuh aku Aku pengen Putus-putus sumpah Hah? Putus-putus Udah-udah belum? Udah gak putus-putus? Udah-udah Aku tuh excited banget Buat bikin konten ini Gak tau kenapa ya Itu tuh awalnya aku ngeliat base kakak itu Kan aku sebelumnya juga udah nawarin ke base lain ya Cuma tuh kayak ditolak gitu Terus pas ke base ini tuh Kan gede banget Aku udah rada minder gitu Kayak Aduh kayak aku bakal ditolak juga deh Dan ternyata tidak Sungguh baik sekarang Ini tuh sebenernya Dari kapan sih Bikin base-nya ini? Udah dari lama sekitar Tahun 2018 Bulannya gak usah tau lah ya Ya udahlah ya Gak usah lah gak apa-apa Tapi ini dari 2018 Aku nelpon dia di Whatsapp Gak boleh Gak boleh nomernya gak boleh kasih tau Mau lagi loh semua Halo? Halo? Kita sambung aja ya Jadi itu kan dari 2018 Itu kan udah ada part 1, part 2, part 3 gitu Itu tuh adminnya beda-beda atau gimana sih? Ya adminnya sih Dia tuh ada banyak Ada sekitar Pertama kali tuh 20 Terus naik jadi 40 Terus ya pernah juga 50 Terus nanti turun lagi Pokoknya Polak-balik sih Polak-balik juga Kita nyari admin Isi per... Satu base punya admin 50? Gila Gokil banget Cumpah Iya kan? Keren banget Itu Itu bolak-balik banyak LRP juga sih Makanya bolak-balik cari admin Nanti udah dapet 30 Nanti turun lagi 10 Gitu-gitu aja terus Tapi isinya tuh kebanyakan sama Nanti 1 orang itu pegang 2 Terus 1 orang pegang Padahal dapet 1 doang Karena bagi-bagi kan Oh gitu Itu admin sebanyak itu Susah banget gak sih ngaturnya? Awalnya sih susah Terus juga Apalagi yang baru masuk kan Gak tau inti-inti Apa? Gimana? Inti-inti Menuin Apa? Base-nya Terus kita harus ngajarin balik Kayak Ngulang lagi ceritanya Ya Susah sih kalau awal-awal Tapi makin kesini Lumayan Gampang Keren banget sih Sumpah Keren-keren Aku tuh kaget aja kan Pas aku baru masuk lagi ke RP Terus aku Dulu tuh cuma kayak Tolong promosiin dong Gini lah Eh ternyata Iya lewat LPM Iya ternyata Dan aku juga kaget Pas masuk itu ada LPM Ini LPM tuh apa Aku juga gak ngerti kan Pas aku baru masuk lagi Dan ternyata Wah gila ini Keren banget sih Base-nya sumpah Kalau misalkan nih Misalkan suatu saat Suatu saat Banyak lagi Adders-nya gitu Kayak followers-nya Itu ada niatan Mau nambah gak sih Base-nya Enggak Enggak sih Segitu aja Sebetulnya Itu Jadi banyak Karena Sering cepat limit Kan kalau OA itu kan 3000 post per bulan Itu 3000 post Itu sama Base ini tuh Cuma 10 hari 10 hari Nanti Ganti lagi 10 hari Ganti lagi Makanya Aders Gitu Oh Jadi Kenapa Alasannya Kalian sering Ganti-ganti Itu Karena Ya itu Limit itu Jadi kalian Ganti-ganti Hari Per 10 hari Oh Gitu Itu tuh Kan Kalian Base gitu Kan Ngisi Eh apa ya Maksudnya Kayak Ngejaga Rahasia Rahasia Para Roleplayer Gitu Ada gak sih Suka-dukanya Di Base Kalian Tuh Aduh Kalau dihitung Suka-dukanya Banyak Banyak banget Apalagi Pernah Ini Base Kena masalah Ini itu Terus juga Pernah Entah lah Pusing gak Dan Itu tuh Base-nya tuh Gimana Gimana Terus juga kan Kalau misalnya Yang paling duka banget Itu Yang kehilangan admin Misalnya adminnya ini LRB Mereka kehilangan aja Gak tau kemana Itu yang bikin pusing Karena mau dikeluarin Sayang Gak dikeluarin Numpuk Di 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 group Gitu kan Pusing juga Ini siapa Ini siapa Kadang mereka juga Suka ganti nama kan Ya gitu Susah Ini tuh awalnya Dibikin sama berapa orang sih Base-nya Kalau boleh tau 20 Kalian tuh Jadi dulu tuh Kayak squad gitu Terus janjian Mau bikin base Atau Emang ada beberapa orang Yang Bikin base Enggak Waktu itu Waktu itu tuh Ini Base yang Dulu sebelum ini Ada base yang lain Base yang itu tuh Close down Udah gak aktif lagi Bukan gak aktif sih Kayak Mereka tuh masih Garang aktif gitu kan Sempat close down 2 bulan 3 bulan gitu Terus buka lagi pas Kami bulan ketiga Kalau gak salah Jadi Waktu itu inisiatif aja sih Orang banyak Lalu kan Aduh gak ada base Aduh nongkrong gimana Itu anak-anak RFP tuh Kayak gitu semua Ya udah Kepikiran kan Awalnya tuh cuma Dulu kan masih ada tuh Relay-relay Ada yang mau join gak Bikin base Gini-gini Aku bikin post Banyak tukang yang mau join Aku pilih-pilih Dapet 20 orang Termasuk aku Lumayan Habis itu Yaudah bikin Sebetulnya gak kena sama sekali Model percaya aja Udah yuk kita bikin Gila sih Dia onernya ya Sumpah Seru banget Seru 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 Gitu dari awal Dari awal aku Mau Mau Kayak bikin Wawancara gitu Udah Ya ampun Excited banget Ini kayaknya keren banget Keren banget Ternyata bener sih Keren banget Terus Kalau misalkan Nih Kan kalian pernah Di Ada dukanya Ada dukanya Nah itu kalian tuh Ngelewatinnya tuh Kayak gimana sih Apa itu adminnya Pada hilang semua kah Atau kayak gimana Mungkin yang Yang hilang itu Karena mereka lagi siling juga ya Kalau yang Apa Banyak juga kok yang bantuin Kayak nge-back Tapi kadang aku larang sih Karena kadang Gimana Gimana Tanpa mancing Ngerti gak sih Kalau banyak yang turun Banyak yang Jadi banyak mulut Tambah banyak yang Itu kan Jadi kadang aku biarin dulu Sampai reda Bener-bener Sampai reda Nanti aku Pusing sendiri nih Pusing sendiri Udah pusing sendiri Nanti Udahlah ini Kayak mana lah Ini Penyelesainya Mikir dulu Lama-lama Itu kadang Sampai dua hari Tiga hari Baru kelar Admin lain itu Aku biarin Pokoknya jangan ikut Gitu Kalau ikut Sempat ikut Mereka tuh kan Kena adek ikut Turun tangan Ujung-ujungnya Tambah runyam kan Yaudah Aku biarin Udah Kalian daun aja dulu Kita cari dulu Ini inti masalahnya Dimana Terus Kalau misalnya Apa Ada yang nyarin Udah lah Kita minta maaf aja Mungkin Salahnya juga di kita Yaudah Kita minta maaf Bagus Bikin pusing sih Kalau masalahnya Bagus Terus Admin-admin kamu Tuh pernah gak sih Ngebocorin rahasia Kalau misalnya Eh gue loh Admin disini Kayak gitu-gitu Pernah gak sih Ada yang admin Kayak gitu Oh Ya gak apa-apa sih Kalau misalnya Mereka ngasih tau Temen-temennya Kalau misalnya Mereka itu admin Tapi kalau misalnya Mereka kayak ngebongkar Dulu kan masih ada main test Kan Kayak ngebongkar main test Itu Gak Gak Kuizinin Tapi gak tau ya Sejauh ini sih Setengah tahuan aku Belum pernah ada yang Ngebocorin Tapi gak tau lah ya Pribadi mereka Gimana Gak ada yang tau Bakti orang Ada gak kejadian unik gitu Pas kamu lagi Punya OA nih Ada gak kejadian yang unik Banget ya Gak bisa Dilupain Sama semua adminnya Sama owner-ownernya Ada gak? Apa ya Pernah itu ada satu Adars Ini orang Gak ngerti ya Ini udah lama banget nih Udah tahun 2018 nih kayaknya Ini orang Ngirim 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 Itu kan Ngirim request-an Itu tapi Ngarin lama dia sendiri Ada yang kenal ini Enggak Itu sampai sekarang Masih jadi joke Di grup Ya ampun Dia Dia ngirim Ada yang kenal ini Enggak Aku nyariin dia loh Padahal itu Dia diri Dia sendiri Kadang ketauan tuh Kalau misalnya Dia itu Pake akun yang site-nya Tapi temenku ini Ada yang Eh Adminku ini ada yang tau Ini site-nya tuh Punya dia juga loh mbak Katanya gitu Oh Allah Ya Allah Itu tadi bikin Ketawa Tapi gak tau sih orangnya Sekarang masih ada atau enggak Oh Sumpah ini lama banget Coy 2018 2019 Ya udah 12 tahun Gila Terus kalau Ini Ada gak sih pesan-pesan Buat base kamu Atau Buat ERP lah RP secara keseluruhan Itu kayak gimana Ada gak Kan tuh pasti setelah 2 tahunnya Terus kamu main RP Terus base kamu pasti kayak ada Bedanya Kayak gitu Mau ada pesan-pesan gak sih Buat para-para Roleplayers Di luar sana Gimana ya Aku tuh Gak nuntut sih Maksudnya tuh Kalau mau enak Kalau mau sama-sama enak nih Diturutin apa yang ada di rulers Kayak misalnya kan gak boleh jualan Jualannya tuh cuma boleh jualan akun Ya gak usah ditanya lagi Mbak boleh jualan ini enggak Mbak boleh jualan yang premium enggak Enggak boleh Terus juga Kan itu ada banyak tagar tuh kan Yang ini Kan udah di khususin Coba itu tolong dibaca Kan udah ada gitu kan Kenapa tinggal gak mau baca gitu Terus juga yang foto-foto Foto-foto Kayak foto-foto Itu apa namanya Foto-foto Yang sering di request itu kan Itu kadang ada yang kelewat Itu fotonya ternyata foto berbayar Punya girl band ini Boy band itu Nanti kadang yang kena base-nya Bukan mereka gitu Oh Kan gak mau tanggung jawab sih Kayak Ya udah sih tau diri aja Ini foto berbayar gitu Gak usah dipake Tau diri lah gitu intinya Aminnya sudah Ternyata Aminnya di luar Kesabarannya ada Sedikit Kekesalan ya Sama pemain roleplay Ya memang Kesal Oh begitu Tapi banyak juga sih yang nurut Jadi thank you kepada yang udah nurut Yang udah Mencanangkan membaca Indonesia membaca itu Udah Keren itu Bagus banget ya Intinya kalian semua harus Budayakan membaca Jangan langsung chat Membaca itu bukan Cuma membaca doang Tapi dipahami Oh ini maksudnya tuh Kesini 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 Gitu Jangan cuma dibaca Masuk mata kanan Keluar mata kiri gitu Ada lagi yang baru Keluar mata kanan Masuk mata kanan Keluar mata kiri Itu kata adminnya Makanya guys Baca ya Dipahami Jangan chat adminnya Terus kalian nanya-nanya Adminnya juga capek Kayak gitu guys Ya Gimana Gimana Udah tau tuh adminnya Lagi pada ngepost Post Post Eh dia nanya Kan open request gak Capek Oke Aduh Ya kan Itu aja sih yang bikin capek Yang bikin capek itu Aders yang Gak mau baca Itu aja Makanya guys Jangan bikin adminnya Capek ya guys Kalau masih mau Ada base Yang seperti ini Gitu Makasih loh Sumpah Makasih banget Admin Base yang satu ini Yang baik ini Sumpah Terima kasih banget Udah mau menerima saya Udah mau di wawancara Ini sumpah seru banget Seru banget Aku bakal Nge Nge Gatau deh aku Pokoknya bakal seniat apa ya Nanti ngeditnya Semoga niat Ini abis ini langsung aku edit Terus abis itu langsung mau aku post Besok Ya pokoknya Nanti deh Min Aku bakal kasih tau Kalau misalnya udah di post di Youtube aku Soalnya tuh yang kayak di Di apa namanya Karena aku juga sebelumnya itu pas Awal-awal buka Youtube tuh kan aku Bikin video kan Nah Akhirnya videonya gak ada yang nonton Dan ternyata Sampai beberapa bulan terakhir tuh Masih ada yang kayak Nge-comment gitu Nge-comment misalnya Ih susah banget ya keluar RT Ih susah banget ya Aku kangen ya sama RP Blah-blah-blah gitu Dan kayaknya aku kepikiran deh Buat satu konten yang Emang harus ada RP-nya gitu Dan kayaknya seru sih Begitu Oke Dan makasih buat kalian yang udah nonton videonya Sampai saat ini Sampai aku ngomong ini Kalau misalkan kalian punya saran Aku mau Ngewawancarain RP siapa Atau best apa Kalian bisa Di kolom komentar Dan kalau misalkan kalian mau Nyaraninnya gimana sih Kak Caranya kayak gimana Kalian mau tau caranya Kalian tinggal klik yang ada di bawah Linknya Itu ada line at podcast roleplayer Jadi kalian bisa melalui itu Nyaraninnya Kalian ngasih kontaknya ke aku Nanti bakal aku Cari si roleplayer yang mau diwawancarin itu Terus aku nanti deal-dealan deh sama dia Mau apa enggak Nah kayak gitu ya So Tunggu aku di next video And see you Bye-bye Bye-bye Annyeonghaseyo Terima kasih.